Ada pemandangan berbeda di latihan PSM Makassar di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa, Sabtu, 12 Oktober 2024, sore. Jika biasanya tribun penonton kosong, kali ini seratusan supporter hadir menyaksikan pasukan ramang latihan. PSM Makassar latihan lagi, pasca libur 12 hari karena jeda kompetisi FIFA Match Day. Para supporter hadir untuk membakar semangat Yuran Fernandes CS. Mereka tak berhenti bernyanyi untuk memberikan semangat. Sili berganti lagi dinyanyikan. Pukulan dram membuat nyanyian Kian Rio. Dukungan diberikan supporter tak lepas hasil minor PSM Makassar di Liga 1 pada September lalu. Empat laga dilakoni tanpa kemenangan, tiga imbang dan sekali kalah. PSM Makassar pun berada di peringkat lima klasemen dengan 12 poin. Selisih lima poin dengan pemuncak klasemen, Persebaya Surabaya. Makanya, misi bangkit diusung PSM Makassar demi hadapi Madura United pada pekan ke-8. Pertemuan kedua tim digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 18 Oktober 2024, pukul 20 Wita. Sang pelatih, Bernardo Tavares pun mematangkan persiapan timnya. Juru taktik asal Portugal itu mengasah akurasi umpan dan finishing pemainnya. Lantaran hal ini menjadi masalah PSM Makassar sejauh ini. Serangan sering terputus di sepertiga pertahanan lawan karena salah umpan. Begitupun penyelesaian akhir sangat kurang, dibuktikan dengan hanya dua gol dicetak dari empat laga di Liga 1 pada September lalu. Sampai jumpa di Liga 1 pada September lalu. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati